Dua pedagang di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbahagia setelah mendapat gerobak dan modal usaha yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo hari Tanu Sudipco. Bantuan, gerobak, dan modal usaha tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Partai Perindo terhadap pedagang kecil dan UMKM. Dalam lawatan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua Umum Partai Perindo hari Tanu Sudibyo menyerahkan bantuan gerobak kepada dua pelaku UMKM. Gerobak Partai Perindo diberikan kepada pedagang es cendol dan mie selada khas bangka di Kota Pangkal Pinang. Bantuan gerobak ini menjadi bukti konkret Partai Perindo yang berpihak kepada UMKM khususnya dalam mensejahterakan masyarakat. Gerobak itu merupakan simbolisasi dari perjuangan Partai Perindo. Partai Perindo itu kan persatuan Indonesia. Yang kita berjuangkan itu sejahteraan terlebih dahulu. Karena kalau sejahteraan itu bisa kokoh, bisa terwujud, kesenjangan itu bisa mengecil, baru Indonesia persatuan-kesatuan bangsa itu akan kuat. Simbolisasinya kalau masyarakat lihat gerobak. Gerobak itu simbolisasi pengetasan kemiskinan, peningkatan sejahteraan dari UMKM, peningkatan sejahteraan rakyat kecil. Pedagang yang menerima bantuan mengaku senang karena bisa meningkatkan pendapatannya berkat gerobak yang diberikan Partai Perindo. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo khusus dan kepada Ketua Umum Partai Perindo yang telah membantu kami dan usaha kami maupun gerobak maupun modal. Terima kasih kepada Partai Perindo yang telah membantu kami untuk melancarkan usaha yang gerobak yang lama itu dulu bukan berusaha, jadikan diperlukan baru lagi biar untuk melancarkan usaha kami. Program gerobak yang diinisiasi Partai Perindo diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas masyarakat untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Tim Liputan AI News melaporkan.